Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pada tutorial kali ini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Suatu produk printer milik Epson L3216 dan L3116 Kenapa saya bahas secara bersamaan? Karena apa? Kedua printer tersebut hampir atau bahkan mirip ya untuk fitur-fiturnya Jadi tidak ada perbedaan yang begitu signifikan Jadi apa saja yang kita bahas pada konten kali ini Sudah pastinya yang pertama saya akan menjelaskan beberapa penjelasan Tentang spesifikasi dari printer tersebut Dan di kedua yaitu saya akan memberikan penjelasan tentang kelebihan dan kekurangan atau plus minus dari printer tersebut Dan nantinya di akhir konten saya akan sisipkan sedikit video ya Dari atau penampakan printer Epson seri L3216 dan L3116 Jadi simak dan terus ikuti tutorial kali ini Oke masuk pada tahap pertama yaitu apa saja yang kita dapat saat membeli printer tersebut ya Yang sudah pastinya printer baru ya Epsonnya seri L3216 atau L3116 Ditambah lagi neoblock atau card disk printer tersebut Ditambah kabel power, kabel penghubung printer ke listrik dan kabel USB penghubung printer ke komputer atau laptop teman-teman Ditambah lagi CD driver Jadi CD driver itu di dalamnya ada instalasi ya aplikasi drivernya Nanti kita install agar si printer bisa terhubung ke komputer atau laptop teman-teman Ditambah lagi ada buku manual sudah pastinya Ditambah lagi ada garansi resmi Epson Ya pada apa ya istilahnya pada kardus pada dalam kardus ya saat kita membeli mesti ada kartu garansinya Untuk printer sehari ini sudah termasuk jenis ecotank ya teman-teman Dirancang untuk meningkatkan penghematan biaya bisnis dan produktivitas cetak ya Harapan hasil cetak yang tinggi hingga 4500 ya halaman untuk hitam dan putih Dan 7500 halaman untuk berwarna Bahkan dapat mencetak foto tanpa bingkai hingga ukuran 4R Ya teman-teman itu lumayan besar Tangki tinta terintegrasi dan nozzle check khusus memastikan pengisian ulang bebas tumpahan dan kesalahan Jadi tabung infusnya itu sudah plug and ply Jadi kita tinggal menancapkan botol tinta nanti akan Istilahnya tintanya akan turun sendiri Lanjut pada spesifikasi kecepatan cetak ya atau print speednya ya teman-teman Ini ada 10 pack ya jadi 10 halaman per menit monochrome 5 pack minim apa ya istilahnya yang color ya Jadi 5 halaman Untuk maksimum printing speed 15 halaman di color ya plain paper 33 pack min monochrome atau hitam putih 69 second per 10 x 15 cm foto Atau Epson premium glossy Yaitu untuk cetak foto Yaitu di titik 69 second Lanjut kita bahas di bagian scan ya scan resolution 600 dpi x 1200 dpi horizontal x vertikal Untuk tipe connect apa image ya sensornya di single sheet dead scan Jadi spednya cukup lumayan cepat ya Untuk A4 black nya 200 dpi atau koma 11 second ya Flexible nya untuk ini tipe scan nya yaitu single state Atau lebih apa ya lebih cepat daripada yang dahulu Untuk bagian kacanya maksimal kurang lebih A4 ya teman-teman Untuk bagian legal atau letter kemungkinan akan terpotong di bagian tepi Jadi maksimalnya itu A4 Untuk output formatnya ya teman-teman Bisa jadi BMP JPEG TIF Dan PDF Tapi kebanyakan kalau Apa ya istilahnya scan atau nge-scan dokumen Kebanyakan orang itu pilihnya yang DTF Untuk foto atau gambar JPEG Tapi disitu nanti ada opsi atau pilihannya masing-masing Mau dibuat jadi format apa Lanjut untuk masalah paper atau kertasnya Formatnya ya B5 A6 A5 A4 legal Jadi maksimal itu di legal ya teman-teman Tapi kebanyakan orang-orang memakainya yaitu kertas A4 Untuk paper tray nya ya kapasitasnya 100 lembar Jadi kita bisa menumpuk kertas yang mau di print itu 100 lembar Untuk output tray nya kapasitas 30 set Jadi kalau sudah 30 set itu terlalu tinggi ya Kalau nge-print ibaratnya 30 set harus kita ambil Jangan ditumpuk di try out nya Lanjut kita bahas sedikit kelebihan dari printer tersebut ya Fiturnya cukup banyak Dan yang menonjol kalau bagian merek Epson Yaitu untuk cetak foto ya teman-teman Jadi untuk cetak foto emang The best lah kalau printer merek Epson Apalagi kita beri tinta art paper Dan menggunakan kertas jenis silky Jadi teman-teman kalau mau usaha cetak foto ya Ini rekomendiasi banget lah teman-teman Ya awarded lah pokoknya Tapi yang perlu diketahui teman-teman ya Kalau ada problem atau troubleshooting Teman-teman harus ekstra sabar ya Karena printer ini jarang dipakai Ya printer ini termasuk printer jenis baru Tetapi Kalau pada saat terjadi troubleshooting Terkadang teknisi itu kebingungan Mencari spare part penggantinya ya teman-teman Kalau headnya sih banyak ya Tapi headnya itu kisaran Jutaan lah 1-2 jutaan Jadi teman-teman harus pertimbangkan kembali Tetapi kalau Peripiral atau spare part lain Agak susah Agak sulit Jadi jangan sampai rusak ya Diawet-awetin Kalau ada pertanyaan Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Oke cukup sekian dulu ya tutorial kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share Agar menjadi ilmu yang bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!